Hai teman-teman Hai kali ini saya ada sebuah perbaikan Hai eh blender ya blender dengan merek eh Miyako yang mana eh problem dari blender ini eh tidak bisa hidup ya pada saat kita colokan hai oke sebelumnya akan kita coba terlebih dulu apakah bener blender ini tidak bisa hidup ya oke di sini eh kabel sudah kita colokan ke jala-jala listrik ya namun pada saat kita onkan blender tidak berputar ya Oke untuk mengetahui problem pada alat ini akan kita bongkar terlebih dahulu ya untuk bodinya disini kalau kita cek ya secara visual dari bodi motor tidak ada menunjukkan tanda-tanda terbakar ya Hai dan motor pun kalau kita putar rotor dari motor bisa berputar tidak menunjukkan ngejem Hai untuk selanjutnya Hai eh akan kita cek ya eh Hai rangkaian dari motor ini dengan menggunakan multimeter ya kita akan menggunakan multimeter dengan mode buzzer ya oke multimeter berbunyi dan yang pertama adalah akan kita cek adalah kabel ya untuk kabel dari mesin blender ini ya apakah kabel masih bagus oke Hai kita coba sebelahnya juga oke ya berarti untuk kabel power masih bagus selanjutnya akan kita cek adalah saklar ya atau switch dari bander ini ya ini posisi mati teman-teman dan kalau kita ketek on dia harus menyala ya dan disini juga menandakan bahwa untuk switch atau saklar juga pada kondisi bagus ya selanjutnya tinggal motor dari mesin bander ini untuk motor kita menggunakan dengan rang 2 kilo ohm multimeter juga tidak terbaca ya teman-teman ini menandakan bahwa motor bermasalah dan akan kita bongkar ya motornya masalahnya apakah di sikat arangnya atau memang ada gulungan yang putus oke teman-teman untuk melepas motor kita harus melepas gear dari blender ini ya untuk melepas gear blender ini saya menggunakan tang ya yang pertama kita lepaskan dulu untuk kipas pendingin yang kedua saya jepit bagian bawah dari motor dengan menggunakan pass grip ya dan disini kita kukul ya untuk bagian atasnya memang untuk pelepasan untuk gear ini ya susah-susah gampang ya disini saya menggunakan kayu ya agar gear tidak pecah ya dan selanjutnya kita kukul disini kebetulan untuk gear-nya mudah ya terlepaskan oke setelah gear terlepaskan kita lepaskan motor dari bodinya untuk melepaskan motor dari bodi kita lepaskan kembali untuk baut pengikat motor oke motor sudah terlepas dari bodi selanjutnya akan kita cek ya disini kembali kita menggunakan multimeter ya dan akan kita ukur satu persatu untuk kedua kumparan stator ya yang pertama adalah kumparan stator sebelah kiri ini disini kumparan stator sebelah kanan menunjukkan angka yaitu 12 ohm 12 ohm dan yang sebelah kiri ini kumparan kumparan stator yang sebelah kiri ya teman-teman yang putus sebab pada saat kita hubungkan multimeter disini tidak menunjukkan angka dimana seharusnya ini sama ya dengan kumparan yang pertama ya yaitu sekitar mungkin 12 ohm coba kita coba kembali yang kumparan pertama teman-teman disini kita lihat teman-teman bahwa salah satu kumparan tidak terhubung dan disini didapetin sebuah views atau screen kemungkinan screen ini yang putus teman-teman saya akan lepas views ini dan akan saya sambungkan langsung kumparan ini dikarenakan saya tidak mempunyai screen atau views yang sama seperti ini teman-teman views sudah saya lepaskan dan sebelum memastikan kembali akan kita cek apakah views ini yang menjadi masalah putusnya kumparan stator oh ternyata saya salah analisa teman-teman ternyata views yang biasa menjadi masalah tidak bisa berputarnya motor karena putus ternyata bagus saja berarti masalahnya adalah ada pada kumparan ini sendiri teman-teman ada terjadi keputusan atau putus memang kalau kita bandingkan dengan kumparan sebelahnya kumparan sebelah bisa connect ya biasa terjadi tidak terhubungnya ya kumparan stator adalah putusnya mungkin kabel antara kabel dengan tembaga yang mengoneksi dari gulungan ini oke kita coba lepaskan salah satu kabel kabel ini disini putus putus kabel ini teman-teman dan untuk lebih jelasnya kita coba koneksikan kembali dengan menggunakan multimeter apakah apakah gulungan ini terhubung ya teman-teman ternyata benar gulungan terhubung ya berarti yang mengakibatkan tidak terhubungnya kumparan ini adalah putusnya kabel penyambung ini ya kabel penyambung ke kumparan oke kita coba soldarkan kembali untuk kabelnya ya teman-teman sebelum kita menyambungkan kabel tembaga ke kabel koneksi ya kita kerik dulu dengan menggunakan cutter mungkin ya agar tembaga bisa nempel ya pada kabel pada saat kita solder ya dan disini setelah kita kerik ya kumparan bisa terhubung ya pada saat kita tes kembali dengan menggunakan multimeter yang untuk kembali Terima kasih. Terima kasih. Kumparan terkoneksi. Oke ya, teman-teman. Kabel sudah bagus. Bisa terkoneksi di tembaga. Dan kita pasangkan pada rumahnya kembali. Oke, teman-teman. Dan berikutnya kita pasangkan kembali untuk pius yang telah kita putus. Teman-teman, pius atau rangkaian kumparan stator yang putus setelah kita rakit kembali. Dan berikutnya kita uji kembali dengan menggunakan multimeter. Apakah kumparan ini sudah terkoneksi ya. Di sini kita lihat ya, untuk kumparan sudah terkoneksi ya. Ini menandakan bisa terhubung ya, atau bisa berfungsi kembali. Dan kita coba koneksi antara semua ini, semua kabel motor. Yaitu kita coba koneksi ke semua, atau antara kabel, dua kabel ini ya. Oke, kumparan kurang besar. Kita coba. Di sini terukur setengah kilo ohm ya. Oke, motor sudah bisa berbeda kembali. Selanjutnya kita rakit ya ke bodi ya. Kita rakit kembali motornya. Kita rakit kembali motornya. Oke, teman-teman. Blender sudah selesai, kita rakit. Dan selanjutnya akan kita coba kembali ya. Oke, teman-teman. Blender sudah bisa kita fungsi kan kembali. Demikian, teman-teman. Tutorial saya kali ini. Bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi sebuah mesin blender yang tidak berfungsi ya, atau mati total. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.